Hai hahahaha Tunggu palasnya dengan saya Kanjol kancil kurang Fatsikanlah Hahaha Kalau enggak Ini kan jatah Ini katak ya Katak yang paling kecil Ini dibiarkan ini Tumpuh sendiri ya Ya makanya kalau di postingan Orang antara itu kan ada yang Kecil ada yang besar ada yang besar Lagi gitu ini Orang jalan saja enggak bisa Jadi ya cukup cuma Satu kali tanam Tiap tahun ya dipanen terus gini Ini kan sudah enggak beraturan Setiap tahun Setiap tahun ya panen Katak Nah Bisa bisa pindah Nah diperlebar lahan Berarti belanja bibit Cuma sekali Sekali betul Cuma yaitu Yang kecil-kecil segini nanti tumbuh sendiri Tumpuh sendiri Tapi yang dibawah naungan loh Kalau enggak dibawah naungan harus diambil Soalnya enggak kuat Enggak kuat Panas ya Iya Membusuk Harus diambil Harus diambil Pokoknya yang Pokoknya yang kecil diambil Diambil bersih Kira-kira untuk bibit ini Bisa kuat berapa bulan Ini Misalkan belum ditanam nih Ini sampai 8 Pokoknya Waktunya Tanam Masih kuat Kalau itu Benar-benar Bagus Bagus Gak bakalan membusuk Dia bakal membusuk Meskipun disimpan satu bulan juga Ya Empat bulan Empat bulan Lima bulan enggak Aduh Bagus Tapi kalau memang waktunya Tunggu Dia keluar tunas Ya Meskipun tidak ditanam Meskipun tidak ditanam Itu Dileseh Di Tanah Itu enggak papa Nah Untuk mengejar harga murah Kan belinya sekarang Dan Dan 18 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 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 21 22 23 23 jadi jangan sampai kita ambiar sampai sumpah gitu kan sampai santai aja sambil santai nah ini untuk kebutuhan bibit untuk lahan satu hektare itu membutuhkan berapa sekitar 50.000 50.000 50.000 berarti kalau yang berkira itu berapa yang apa namanya yang yang paling bagus itu yang paling bagus isi antara 60-100 yang paling siap tanam di lahan terbuka 50.000 bibit ya satu hektare 50.000 itu apa namanya per kilonya ada yang berapa berarti dari mulai bibitnya itu Mas apa namanya jumlah yang satu kilonya itu dari mulai berapa satu kilo ada yang isi 50 ada yang isi 100 ada yang isi 200 ada isi yang 400 ada yang paling kecil isi 600 lebih dari satu kilo ya dari satu piluan tergantung budget yang jelas per hektare nah untuk masalah pupuk-pupuk apa sih yang ideal yang paling bagus untuk pengembangan boroknya sebenarnya yang paling bagus kompos bisa pakai anu tayi ayam tapi kambing tapi harus di dipermentasi dulu itu malah lebih bagus langsung beli lebih bagus dari ketiga hewan ini kotorannya mana mana yang paling bagus ayam yang paling bagus kalau nggak dipermentasi kan dia apa panas ya untuk ada takarannya nggak itu mas untuk kompos ya kompos itu kemungkinan ya tidak ada takar aja berarti kira-kira kira-kira yang lebih sesukup ya benih kata itu di tengah-tengah ranting itu kan nanti kalau sudah waktunya waktunya 2-3 bulan dia akan kelihatan calon kata itu kalau ini yang isi 60 antara 100 itu kan sudah keluar katanya terutama untuk bibit ini saya beri keterangan untuk bibit kata itu bisa tumbuh dua kali atau tiga kali pertama itu tumbuh seksil yang ini setelah tua itu tumbuh lagi yang ketiga kali yang kedua mungkin kalau hujannya itu panjang itu bisa tumbuh lagi yang ketiga kalinya tapi kalau di daerah sini biasanya kalau yang ketiga kalinya sudah musim kemarau jadi batangnya itu enggak sampai tua sudah mati nah ada kriteria khusus enggak buat dari segi tanah benarnya maksudnya yang paling baik ya yang paling baik itu tanah yang gembur yang enggak lengket kalau kena hujan terutama yang dataran rendah itu kalau kebanyakan air kan lengket di tangan itu yaitu itu mengatasi itu dikasih kompos berarti tanah sawah tanah merah pun enggak jadi masalah ya enggak jadi masalah orang itu sebenarnya dimanapun bisa tidak asal cara perawatannya yang benar untuk masalah perawatan itu yang bagus gimana kalau orangnya daerah sini yang penting dia waktu tumbuh rumput enggak ada rumput bersih terutama untuk eh pertama kali penanaman dari bibit kata itu enggak boleh pakai ubat bulma sama sekali obat bulma itu seperti kayak rondap atau yang lainnya harus matiin rumput harus dicabut oh pakainya cabut ya cabut harus dicabut jangan dibasmi dengan obat enggak boleh kalau bisa dikasih plastik nanti kalau sudah waktu doman itu kan rumput banyak di musim kemarau itu biarkan saja enggak dibersihin rumputnya nanti kalau sudah tumbuh kedua kalinya dua musim nanti baru dibersihin rumput supaya apa rumput itu bisa menutupi ubi yang di dalam awal kita manual ke depannya kita bisa pemakaian obat tapi kalau belum kalau tidak berhubungnya itu takaran khusus rondat itu takaran khusus rondat dan prosesnya dibawah 100-100 cc itu kalau sudah gua masuk tapi untuk kata ini mungkin sebelum itu tumbuh bisa nah yang rambut yang ke-14 bosku ya oke kerugiannya tuh apa sih di petani orang itu kerugian mengalami kerugian dalam segi bisnis orang kerugiannya waktu kalau korang itu enggak ada kerugian Oh ini apa terutama porang naik turunnya itu gendala soalnya penjualannya di bulan khusus ya semua bulan sama atau ada perbedaan apanya untuk harga jual-jual bulan 89 itu yang penting sudah musim kemarau lebih bagusnya musim kemarau karena pada saat ini kalau dikeringkan susah kalau misalkan serentak akan ke pasaran ini ya orang kan berarti ke panennya serentak selamat menikmati